selamat menikmati setelah beberapa hari tidak sempat memberikan informasi video tentang perlawanan toko daerah untuk hari ini, di pagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang perlawanan toko daerah pada video sebelumnya, kita sudah sama-sama melihat dan menyaksikan pembahasan perlawanan toko daerah dari Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Yogyakarta, dan Jawa untuk pertemuan kali ini, sahabat guru berbagi, kita akan membahas sedikit tentang perlawanan toko daerah dari Provinsi Bali sahabat guru berbagi, namun sebelum selanjutnya, jangan lupa klik like jempol kemudian share, komen, dan subscribe tekan lonceng notifikasinya agar senantiasa mengikuti perkembangan update terbaru dari channel Gudang Ilmu 09 tempat belajar dan tempat berbagi baik, kita beranjak ke Provinsi Bali perlawanan toko daerah Provinsi Bali nah, di samping itu ada negusti ketuk jelantik toko perlawanan daerah Bali pada sekitar abad ketik ke-19 Bali terdiri dari beberapa kerajaan yang berlaku hukum tawan karang pada tahun 1844 sebuah kapal Belanda terdampar di pantai Buleling dan dikenakan hukum tawan karang namun Belanda tidak terima kapalnya dikenakan hukum tawan karang baik, sahabat guru berbagi, kita lanjut ke cerita perlawanan beragibat cek do kalian masih ingatkan tentang cerita penjajahan Belanda? banyak sekali loh perlawanan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia salah satunya yang dilakukan oleh rakyat Buleling Buleling? kalau gak salah, itu salah satu daerah di Bali kan Pipo? betul lho lah, kira-kira pada abad ke-19 Bali terdiri dari beberapa kerajaan nah, saat itu berlaku hukum tawan karang maksudnya apa tuh Pipo? jadi, kerajaan-kerajaan di Bali memiliki hak untuk merampas muatan kapal yang terdampar di pantai wilayah kerajaannya dan kalau gak salah, ada kapal Belanda yang terdampar ya di pantai Bali terus kapalnya dikenakan hukum tawan karang deh bener tuh lho lah tapi, Belanda gak terima kapalnya dikenakan hukum tawan karang makanya pada tahun 1846 6. Pasukan Belanda datang ke Buleling tujuannya untuk menghapus hukum tawan karang dan memaksa Bali memberi perlindungan terhadap perdagangan Belanda tapi kan, itu aturannya rakyat Bali mana mungkin mau dihapus oleh Raja Buleling? nah, karena pertentangan itu makanya terjadi perang lho lah Raja Buleling mendapat bantuan dari patinya yaitu ikusi ketut di Lantik karena jumlah rakyat Bali yang semakin banyak maka, Belanda pun mengerahkan pasukan secara besar-besaran sebanyak 3 kali yang pertama, pada tahun 1846 Belanda menyerang Bali dengan 1.700 pasukan darat tapi, serangan tersebut dapat digagalkan oleh pati gusti ketut di Lantik yang kedua, pada tahun 1848 Belanda kembali mengirim pasukan militer dan pertempuran sengit terjadi di daerah Jagaraga yang ketiga, pada tahun 1849 Belanda akhirnya mengirim pula pasukan dari Batavia dalam jumlah besar tapi, aku yakin pati gusti ketut di Lantik juga telah menyiapkan pasukan yang gak kalah besar sama pasukan Belanda dan kalau gak salah, pasukan dari Karangasem dan Buleling melakukan perlawanan juga di sekitar benteng Jagaraga iya lola, dan rakyat Bali habis-habisan melakukan perlawanan terhadap Belanda yang disebut juga dengan istilah puputan makanya, Perang Bali disebut juga dengan Perang Puputan Jagaraga Perang ini berlangsung beberapa hari sampai akhirnya pati gusti ketut Jelantik terdesak benteng Jagaraga pun jatuh ke tangan Belanda dan pada tahun 1849 Belanda menguasai Bali Utara oh iya Pipo habis dari Bali Utara Belanda juga menguasai Bali Selatan mereka mendarat di pantai Sanur dan masuk ke Denpasar dan habis dari situ Belanda melakukan penyerangan terus-menerus ke Keraton Pemejutan dan Kungkung Yap, dan Raja Klungkung sudah mengerahkan segala pasukannya tapi, persenjataan Belanda lebih canggih jadi, Klungkung akhirnya kalah dan Bali pun dikuasai seluruhnya oleh Belanda Nah, teman-teman masih ada lagi nih cerita perlawanan rakyat di daerah lain tunggu di video selanjutnya ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih